Untuk pemula, berapa minimal tebar bibit lele yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan dengan kolam bunar ataupun kotak? Apakah benar minimal harus diangka penebaran bibit Rp10.000 baru ada profit atau keuntungan? Saya sarankan kepada pemula untuk menjalankan skala kecil itu karena kalian masih belajar, bukan untuk kejar profit atau keuntungan. Target kalian adalah ikan lele sehat dan hidup sampai panen. Minimal jalankan 2-3 periode dulu, setelah itu baru kalian konversikan ke skala besar. Karena untuk menjalankan usaha skala besar dalam budidaya ikan lele itu dibutuhkan pembelajaran dari skala kecil. Kurang tepat rasanya jika kalian pemula, langsung budidaya ikan lele dalam skala besar dengan tujuan untuk kejar profit atau keuntungan. Kita harus berpikir realistis bahwasannya usaha skala kecil untuk hasilnya juga biasanya mengikuti skalanya. Walaupun suka ada usaha kecil hasil besar, tapi di usaha budidaya ikan lele itu hampir mustahil. Usaha skala besar biasanya hasil juga akan mengikuti skalanya. Bahkan nggak sedikit skala usaha besar, modal besar, tapi hasilnya sedikit. Tidak menutup kemungkinan itu ada. Begitu juga usaha budidaya ikan lele biasanya keuntungan mengikuti skala yang kita jalani. Jika usaha budidaya ikan lele skala kecil, ya jangan mimpi dapat untung besar. Jika usaha budidaya ikan lele skala besar, ada kemungkinan untung besar, ada juga kemungkinan untung kecil. Tergantung sepak terjang si pembudidayanya. Yang membuat saya senyum, kenapa di benak pemula selalu tergioru profit keuntungan di awal, sementara kalian sendiri sadar masih awam atau pemula dan masih belajar. Lalu apakah benar minimal harus diangka penebaran 10 ribu ekor baru ada profit atau keuntungan? Belum tentu juga sahabatku semua. Sejatinya, keuntungan itu tergantung dari skill budidaya ikan lele kita yang kita pelajari pada saat masih belajar budidaya. Secara hitungan di atas kertas, memang betul 10 ribu ekor jika kita cetak ikan lele konsumsi 1 kg isi 8 ekor, berarti 10 ribu dibagi 8. Hasilnya, 1250 alias 1 ton 250 kg. Itu belum dikurangi kematian. Pertanyaannya, apakah kalian tahu cara ngurus ikan lele 1 ton? Pertanyaan kedua, ditempatkan di berapa kolam itu ikan lele 1 ton? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah pakannya untuk ikan lele 1 ton? Pertanyaan keempat, kemana kalian akan menjual ikan lele 1 ton tersebut? Itu semua akan terjawab dengan benar apabila kalian belajar dari skala kecil dulu dan lancar. Jika kalian pemula terjun langsung tebar bibit 10 ribu ekor, saya khawatir kalian batuk bersin di tengah jalan. Sebab ngurus ikan lele 1 ton itu tidaklah mudah bagi pemula. Kami yang sudah terbiasa saja suka ada mogoknya, apalagi saat pemanenan dan penyortiran ikan lele 1 ton, apalagi kalian yang pemula. Kesimpulannya, budidaya skala kecil itu memang kecil profitnya. Tapi target kita bukan itu, tapi belajar. Dengan harapan kita lancar budidaya dalam skala kecil, nanti bisa kita konversikan ke skala besar. Jadi nanti saat kita budidaya ikan lele skala besar, akan terperinci segala sesuatunya. Sebab banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan saat belajar budidaya ikan lele skala kecil. Saya yakin 50% orang yang berkomentar usaha budidaya ikan lele itu rugi atau merugikan, mereka pasti salah pemahaman. Dikira mereka tebar 1.000 ekor, akan besar keuntungannya. Padahal skala pendabaran bibit lele di bawah 5.000 ekor, itu kami klasifikasikan ke skala belajar. Boleh disebut skala bisnis, tapi bisnisnya skala kecil. Karena tebar 5.000 ekor bibit itu, yang kalian tebarkan tidak akan tumbuh sama rata ke ukuran lele konsumsi semuanya. Paling hanya 20 atau 30% saja yang duluan besar menjadikan lele konsumsi dan sisanya masih kecil.